Intro Beberapa waktu lalu, Canyon baru saja merilis versi e-bike dari produk gravel bike mereka, yaitu Canyon Grizzle On. Kerennya, Canyon Grizzle On ini merupakan benar-benar sepeda yang serba bisa, teman-teman. Kenapa? Karena sepeda yang satu ini memiliki banyak fitur yang berguna bagi penggunanya tentunya. Sepeda yang satu ini dapat dilengkapi dengan panier, baik depan maupun belakang, bahkan ke semua bagian tubenya, teman-teman. Kemudian karena sepeda yang satu ini sangat mungkin digunakan untuk jarak jauh dan juga perjalanan malam, makanya pada bagian depan juga disematkan sebuah lampu penerangan dan juga pada bagian belakangnya terdapat sebuah safety light kanan dan kiri. Canyon Grizzle On ini juga merupakan produk pertama dari Canyon Bikes yang menggunakan motor dari Boss Performance Line XX. Tidak seperti pendahulunya, yaitu Canyon Grail On yang menggunakan motor dari Boss Performance Line CX dengan 85 Nm. Kemudian mengenai fitur lampu pada bagian depan maupun belakangnya, ini juga dikembangkan tidak sendiri oleh Canyon Bikes saja, melainkan juga menggandeng perusahaan lain yang memang sangat proper untuk mengembangkan sebuah lampu pada sepeda. Merek Lupin asal Jerman digandeng untuk membuat lampu khusus untuk Grizzle On. Tentunya lampu ini tidak biasa teman-teman karena menggunakan bahan aluminium yang sangat ringan dan juga tahan terhadap cuaca, jadi tidak perlu khawatir berkarat atau bahkan rusak karena air. Untuk Boss SX sendiri menggunakan kapasitas baterai 400Wh yang sudah terintegrasi pada bagian downtubenya teman-teman. Secara data di atas kertas, motor dari Boss SX ini memang lebih berat jika dibandingkan dengan motor lainnya keluaran dari Boss sendiri. Akan tetapi konon kabarnya motor SX ini jauh lebih bertenaga. Boss Performance Line SX memiliki torsi 30 Nm lebih sedikit jika dibandingkan dengan model bertenaga lainnya. Ya memang lebih sedikit teman-teman. Akan tetapi dapat menghasilkan daya maksimum sampai dengan 600W yang mana ini akan lebih besar jika dibandingkan dengan Tecumotor HP R50. Untuk kapasitas baterainya ini juga dapat diperluas sampai dengan 250Wh teman-teman dengan menggunakan baterai extender. Tidak hanya itu, sama seperti Boss Performance Line CX, untuk model SX ini juga sudah dapat terkoneksi dengan smartphone teman-teman. Jadi jika terjadi kasus kehilangan sepeda, si pemilik dapat memonitor langsung di mana sepeda yang satu ini berada. Wah canggih banget ya. Untuk tipe dari Canyon Grizzle-On Carbon Frame 9, kalian akan mendapatkan fork suspensi depannya RockShock Rudy Ultimate yang memberikan travel 40mm pada bagian depan yang kemudian dipadukan dengan Bansuali G1 Byte dengan lebar 45mm. Kemudian salah satu part yang paling jarang dilihat di beberapa merek pabrikan lainnya adalah sebuah tas yang terletak pada bagian top tube yang berada pada bagian bawah teman-teman. Ini dirancang khusus oleh Canyon untuk Grizzle-On. Pemasangannya menggunakan teknik klik teman-teman, jadi tidak menggunakan baut sama sekali. Canyon Grizzle-On ini dirilis dengan beberapa varian spesifikasi teman-teman, di mana kalian bisa melihat langsung spesifikasinya di website resmi dari canyonbikes.com. Dan for your information, berat rata-rata dari Canyon Grizzle-On ini hanya berisar di angka 15kg saja teman-teman. Dan ini belum termasuk aksesoris yang melekat pada sepedanya ya. Untuk harganya sendiri, Canyon Grizzle CF-7 ini dibanderol dengan harga 4.999 USD. Sedangkan untuk Canyon Grizzle DI, ini dibanderol dengan harga 5.499 USD. Kemudian ada Canyon Grizzle-On CF-9, dibanderol dengan harga 7.999 USD. Mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dukung terus channel Aditya92, agar senantiasa dapat berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian. So, gue Aditya92 pamit dan bye-bye.